Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima bab ke-7 Pada bab ke-7 ini Imam Bukhari menuliskan Babul matmadoti wal istinsyaki firjanabati Berkumur-kumur dan membasuh air ke dalam hidung ketika junut Kaum muslimin rahimahumullah Dengan bab ini Imam Bukhari mau menjelaskan kepada kita Bahwa salah satu perbuatan sunnah Yang dianjurkan, dilakukan ketika mani junut adalah berkumur Satu, yang kedua mengisap air ke dalam hidung Tentang tata caranya sudah disebutkan pada bab-bab sebelumnya Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga punya kebahasan itu Jadi ketika mandi junut, baik sebelum sedang atau sesudah Kalau prakteknya disini sebelum mandi Itu disunahkan untuk berkumur atau mengisap air ke dalam hidung Lalu disemprotkan lagi Matmadoh itu berkumur-kumur istinsya itu mengisap air ke dalam hidung Lalu dibuang kembali Mari kita baca hadisnya Yaitu hadis nomor 259 Haddasana Umar bin Hafs bin Giyadh Kola haddasana Abi Haddasana Amas Kola haddasani Salim dengan Kurem dengan Ibni Abbas Kola haddasatna maimunah Kola Sobatulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baapara Ujung Dan Sumbfu 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 kola biadihil aradho famasahahabiturobi summa wasalaha summa tamat madho was tansako nah ini jadi dari summa tamat madho lalu dia bergumur-gumur was tansako dan menisap air ke dalam hidung harus mengelakkan summa wasalah wajahu waafadho ala rohsihi summa tanaha wawasalah kodamai hirthumma utiyah bimintilin falam yang fukdihad nah kita lihat ini Umar bin Hafs bin Riyadh meriwatkan kepada kami ia berkata ayahku meriwatkan kepada kami ia berkata Al-Amasih meriwatkan kepada kami ia berkata salih meriwatkan kepadaku dari Kureh dari Ibnu Abbas ia berkata Maimunah meriwatkan kepada kami ia berkata aku menyiapkan air mandi untuk Nabi SAW beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri lalu mencuci keduanya kemudian beliau mencuci kemaluannya lalu beliau menepukkan tangan ke lantai dan menggosokkannya dengan tanah selanjutnya beliau membasuk tangan kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kemudian beliau membasuk wajah menyerangkan air ke atas kepala kemudian menyingkir lalu membasuk kedua kaki kemudian dibawakan handuk kecil pada beliau namun beliau tidak mengibaskan sisa air dengannya nah jadi jelas ya bahwa salah satu perbuatan yang disunahkan itu ketika mani juno itu berkumur berkumur dan mengisap air ke dalam hidung nah kalau disini itu berkumurnya dilakukan setelah urutan yang pertama itu mencuci yang pertama itu mencuci tangan kedua tangan ya setelah itu kemudian mencuci kemaluan lalu mencuci tangan lagi sebelumnya di apa pakai debu itu kan ke dinding setelah itu kemudian mengisap air ke dalam hidung dan berkumur-kumur ya selanjutnya membasuk wajah lalu membasuk kepala nah setelah itu kemudian berpindah dari tempat berdirinya lalu membasuk kedua kakinya nah setelah itu kemudian Rasulullah diberi handuk kecil tetapi beliau itu tidak mengusap atau menghilangkan sisa-sisa airnya dengan handuk tersebut mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati